Suaranya jelas, iya? Jelas, iya. Tetapi gambarnya nggak kelihatan, iya? Gambarnya nggak sih, kayaknya Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya memaparkan materinya, boleh tahu dari Bapak-Ibu yang sudah memiliki produk? Apakah semuanya sudah memiliki produk? Bukannya mau unmute semua, Pak Iko. Oke, atau saya bisa lanjutkan. Mungkin ini Mas Tri bisa dibantu, paparannya. Oke, jadi kebetulan saya ada di Pogja, Pogja Pemberdayaan UMKM di bidang pangan, obat tradisional dan kosmetik. Itu dibentuk tahun 2017. Kita bertanggung jawab ke Ketua Umum Kandin melalui Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Ketuanya Pak Inu Sampsi, kemudian Wakil Ketuanya Pak Halim, kemudian saya sebagai sekretaris. Program kerja kami adalah mendorong UMKM di bidang pangan, obat tradisional dan kosmetik untuk memiliki standar mutu, isi dan keamanan yang sesuai dengan standar nasional dan berlangganan internasional. Kemudian ditingkatkan daya saingnya melalui fasilitasi akses ke lembagaan, pemasaran, pembiayaan dan teknologi. Waktu itu ide dasarnya adalah dari sekian banyak UMKM itu, taunya banyak yang belum memiliki izin edar. Jadi langkah yang pertama yang kami lakukan adalah kami membantu supaya UMKM memiliki izin edar. Silahkan, Mas Tri. Jadi kalau kita bicara mengenai pangan, pangan itu terbagi tiga. Jadi ada pangan segar, pangan siap saji, dan pangan olahan. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pangan olahan. Jadi pangan olahan sebetulnya kalau untuk diedarkan dengan customer retail wajib memiliki izin edar. Manfaat dari memiliki izin edar adalah pertama, produk itu beredar secara legal, kemudian yang paling penting adalah memenuhi persyaratan, keamanan, mutu, dan gisi. Kemudian perluasan pemasaran produk, kemudian ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing. jadi dari nah kemudian tidak semua pangan olahan wajib memiliki izin edar. Yang diperkecualikan adalah yang masa simpannya kurang dari tujuh hari, kemudian diimport dalam jumlah kecil, kemudian pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada customer akhir, kemudian diolah, dikemas di hadapan pembeli, kemudian pangan siap saji. Jadi sebetulnya intinya adalah pangan olahan yang wajib memiliki izin edar adalah apabila dia dikemas dan dijual ke konsumen akhir. Silahkan Mas. Selat berikutnya. Izin edar itu ada SPP, IRT, dan ada MD atau ML. Jadi dulu konsepnya adalah karena tidak semua orang bisa memiliki MD atau ML, jadi ada sasaran antaranya, yaitu SPP, IRT. Jadi pangan olahan itu ada yang memiliki izin SPP, IRT, ada yang memiliki izin MD. Kalau SPP, IRT adalah kategorinya dapur produksi bisa bercampur dengan dapur rumah tangga. Kemudian pangan olahannya diproduksi secara manual hingga semi-otomatis. Kemudian ada jenis pangannya. Kebanyakan adalah dalam kategori rendah. Kemudian kalau yang MD atau ML, dapur produksi terpisah dengan dapur rumah tangga. Tapi dengan peraturan yang baru, itu bisa dalam rumah. Kalau dulu kan kalau untuk MD, itu kan harus di luar rumah. Tapi sekarang bisa di dalam rumah, tapi dapurnya harus terpisah dengan dapur rumah tangga. Tapi juga harus mengacu ke ketentuan dari Pemda. Kalau di DKI, diperbolehkan UMKM untuk berproduksi di rumah tangga. Tapi spasenya maksimal 20%. kemudian semua pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi-otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu. Jadi sebetulnya Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sudah memproduksi, kemudian Bapak-Ibu ingin langsung ke MD juga boleh. Jadi tidak harus melalui STP IRT, langsung ke MD juga memungkinkan. yang penting dapurnya terpisah dengan dapur rumah tangga. Tapi tetap bisa berproduksi di rumah. Kuncinya seperti itu, Bapak-Ibu. Silakan, Mas Tri. Kemudian pangan itu sebetulnya ada jenisnya. Kemudian ada jenisnya, kemudian ada risikonya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak disadari. Jadi kadang-kadang orang ingin daftar ke badan POM susah. Karena mereka tidak menyadari sebetulnya pangan yang ingin diajukan itu sebetulnya termasuk dalam jenis apa dan kategori risikonya seperti apa. Kemudian kalau dari sisi kategori ada tinggi, sedang, dan rendah. Kalau tinggi itu pangan untuk konsumen dengan keperluan gisi khusus atau penyakit tertentu. Kemudian kalau kategori sedang, pangan berklaim, pangan rekayasa genetik, pangan dengan bahan baku tertentu, pangan dengan perisa, pangan dengan BTP yang termasuk dalam daftar. Kemudian kalau yang kategori rendah, pangan dengan BTP selain yang termasuk dalam daftar. Kemudian kalau yang termasuk dalam kategori sangat rendah, pangan tanpa penggunaan BTP. Jadi Bapak-Ibu, kalau ingin mendaftarkan produknya ke badan POM, Bapak-Ibu harus mengetahui dulu jenis produk dan kategori daripada risikonya. Next, Mastri. Sekarang Bapak-Ibu untuk mendaftar ke badan POM bisa langsung, tidak perlu melalui pihak ketiga. Dan pendaftarannya sudah bisa online. Jadi langkah yang dilakukan adalah pertama registrasi dari akun perusahaan, jadi akun dari perusahaan Bapak-Ibu. kemudian salah satu dokumen yang dimasukkan adalah hasil audit sarana produksi. Jadi dari CPPUB, itu yang dilakukan oleh balai, Bapak-Ibu harus hampirkan. Kemudian yang step kedua adalah registrasi produk pangan olahan. Jadi setelah Bapak-Ibu melakukan registrasi terhadap perusahaan Bapak-Ibu, langkah kedua adalah melakukan registrasi terhadap produk pangan olahan. Kemudian itu juga nanti tergantung dari jenis pangan dan tingkat risikonya. Kalau jenis pangannya risikonya rendah, Bapak-Ibu tidak perlu melampirkan hasil analisa. Jadi kadang-kadang ada UMKM yang sudah melampirkan hasil analisa yang sangat rigid. Karena itu sebetulnya tidak diminta oleh Badan POM. Silakan, Mas Tri. Nah, ini kalau untuk yang risikonya sedang tinggi, yang diminta adalah komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, kemudian hasil analisa. BTP juga begitu. Jadi ada komposisi, proses produksi, penjelasan kode produksi, kada luarsa, rancangan member, hasil analisa, dan spesifikasi bahan. Silakan, Mas Tri. Jadi semua Bapak-Ibu yang saya terangkan tadi itu sebetulnya di Badan POM sudah memiliki namanya e-book. Jadi Bapak-Ibu bisa pelajari di sisi e-booknya. Nah, kemudian nanti harapannya Bapak-Ibu setelah mempelajari e-book itu, apabila yang tidak tahu, nanti bisa kita bantu, tapi nanti Bapak-Ibu bisa kita arahkan untuk mengikuti coaching klinik yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu masuk dalam kategori UMKM, registrasinya biayanya 50% dari tarif normal. Ini biaya PNBP, ini adalah tarif resmi yang ditentukan oleh Badan POM. Plus, dengan nanti Bapak-Ibu ada biaya untuk hasil lab. Tapi itu untuk pangan kategori sedang dan kategori tinggi. Jadi disebutkan di bawah kalau Bapak-Ibu pangannya dalam kategori rendah atau sangat rendah hanya melalui notifikasi. Nah, di e-book itu disebutkan Bapak-Ibu jenis pangan dan kategori pangan. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa melihat pangan dari Bapak-Ibu masuk dalam jenis pangan yang mana, kemudian risikonya seperti apa. Silahkan, Pak. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan cara jenis untuk memenuhi persyaratan MD, pertama Bapak-Ibu harus pahami dulu mengenai karakteristik daripada produk pangan dari Bapak-Ibu. Karakteristik adalah Bapak-Ibu harus mengetahui jenis dan tingkat risikonya. Jadi itu nanti ada tabelnya. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa lihat oh produk saya itu masuk dalam kategori misalkan susu. Nah, kemudian tingkat risikonya seperti apa. Tingkat risiko itu dipengaruhi oleh bahan tambahan pangan yang ada di dalam produk Bapak-Ibu dan proses pengolahannya. Nah, setelah itu nanti Bapak-Ibu bisa menentukan nanti kira-kira PSD-nya pemeriksaan Sarna Balai seperti apa, kemudian analisa lab-nya seperti apa. Karena kalau Bapak-Ibu tidak mengetahui jenis dan tingkat risiko pangan, jadi Bapak-Ibu nanti tidak bisa mengetahui tingkat kesulitan kesulitan daripada PSD dan analisa lab yang dibutuhkan seperti apa. Jadi yang harus diketahui pertama adalah karakteristik produk pangan. Bapak-Ibu bisa melakukan self-assessment. Nanti kita bantu untuk melakukan self-assessment. Setelah itu Bapak-Ibu bisa langsung daftar ke Badan POM. Nah, mungkin sebelumnya nanti Bapak-Ibu bisa mengikuti coaching klinik. Karena sekarang Badan POM punya kebijakan baru. Jadi dari 1,6 juta pelaku UMKM pangan itu hanya 5 ribu yang memiliki izin edar. Jadi sekarang dibuka kesempatan tapi memang waktu Bapak-Ibu mengajukan ke Badan POM Bapak-Ibu harus istilahnya persyaratannya harus lengkap. Memang dibantu oleh Badan POM tapi karena yang masuk banyak jadi kalau Bapak-Ibu sudah memiliki persyaratan yang lumayan lengkap prosesnya tidak akan terlalu lama. Nanti kita bantu Bapak-Ibu untuk melakukan self-assessment. Tapi Bapak-Ibu daftarnya tetap harus ke Badan POM tidak melalui pihak ketiga. Ya kan Mas Tri? Nah silahkan Mas. Jadi yang kita bantu adalah pertama dari TPP-UB. Jadi dari TPP-UB dari ini sebetulnya untuk nanti pemeriksaan sarana balai. Nah jadi silahkan Mas Tri. Jadi nanti kita kalau Bapak-Ibu berkenan nanti kita bisa bantu bagaimana Bapak-Ibu bisa menyiapkan sarana produksi yang baik. dapur yang baik. Jadi bagaimana bisa menyiapkan lokasi dan lingkungan kerja yang baik. Bangunan dan fasilitas. Ini ada item-itemnya. Dan ini Bapak-Ibu diusahakan tidak berbiaya mahal. Jadi sebetulnya di Badan POM ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang fundamental. Nah itu yang harus kita penuhi. Tapi juga tidak berbiaya mahal. karena yang tadi seperti saya sebutkan dari sisi dapur dapur boleh di rumah tapi harus terpisah dari dapur rumah tangga. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu bikin istilahnya sarana produksi yang baru di luar rumah. Bapak-Ibu bisa manfaatkan salah satu kamar yang ada di rumah. Tapi ya itu tetap fundamentalnya harus sesuai dengan aturan Badan POM dan aturan dari Pemda. Kalau di DKI maksimal 20%. Jadi kalau misalkan rumah kita luasnya 500 meter persegi 20% dari 500 itu yang bisa digunakan untuk sarana produksi. Silahkan, Ma. Nah kemudian label. Ini juga ada aturannya bagaimana nanti Bapak-Ibu bisa membuat label yang baik. nanti yang kita bantu adalah bagaimana Bapak-Ibu bisa menyiapkan sarana produksi yang baik. Kemudian bagaimana Bapak-Ibu bisa menyiapkan label. Setelah itu nanti Bapak-Ibu kita arahkan untuk mengikuti coaching klinik yang dilakukan oleh Badan POM. Jadi sebetulnya apa namanya prosesnya sudah transparan tapi memang karena dari 1,6 juta pelaku MKM itu hanya 5 ribu yang memiliki jadi ya apa namanya antriannya lumayan. Jadi kalau Bapak-Ibu istilahnya masuk persyaratan sudah lengkap nah mudah-mudahan prosesnya tidak terlalu lama. Kira-kira demikian mungkin kita bisa sesentanya diskusi karena saya juga kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab nanti saya akan apa namanya sampaikan ke tim saya di Kampin atau nanti saya sampaikan juga ke teman-teman yang ada di Badan POM. Karena semangat dari teman-teman yang ada di Badan POM bagaimana supaya dari 1,6 juta pelaku MKM itu insya Allah semuanya memiliki izin edar. Terima kasih. Mungkin bisa dibuka sesentanya jawabnya. Untuk bertanya silakan raise hand atau Pak Ferli silakan. Pak selamat malam Pak Eko Selamat malam Pak saya ini bergerak di bidang packaging gula saset Pak kita jualan kita jualan di kafe-kafe buat gula gula saset gula pasir itu pengolahannya hanya kita dari gula kita beli gula kita beli gula bulok yang berupa karungan lalu kita saset ke dalam bentuk 8 gram nah ini saya sih belum langsung ke pompa cuman karena kita UKM kecil Pak itu itu kira-kira lokasi kita di Tangerangkot nah ini untuk seperti ini apakah kita boleh Pak pakai pomnya pom yang dari bulok gitu Pak karena kita hanya mengolah aja Pak dari bentuk karung gitu Pak ya begitu aja Pak terima kasih ya Pak Ferry terima kasih Pak jadi itu istilahnya maklon Pak ya jadi apa jadi hanya packaging packaging ya jadi yang berproduksi kan bulok Pak ya bulok yang berproduksi bulok Pak Ferry harus istilahnya punya kerjasama dengan bulok Pak sama dengan bulok dokumen kerjasama itu nanti yang akan dibawa ke badan pom nah jadi apa namanya kalau di apa di badan pom itu istilahnya maklon maklon tapi ya salah satu itu Pak harus ada dokumen kerjasama antara pihak Bapak dengan bulok hanya perlu kerjasama saya sama bulok jadi saya boleh pakai pomnya bulok gitu Pak ini Pak jadi nanti namanya nomornya terpisah Pak nomornya terpisah jadi Bapak tidak bisa pakai nomor pomnya bulok tapi nanti Bapak akan diberikan nomor nomor MD yang berbeda tapi waktu Bapak menguruskan izin kan Bapak Bapak kalau di itu kan Banten Pak ya berarti Pak ya jadi Bapak bisa bisa berkoordinasi dengan balai pom yang ada di provinsi Banten Pak Banten jadi tapi memang persyaratan utamanya Bapak harus melampirkan apa namanya dokumen kerjasama dengan bulok tapi nanti nomornya terpisah Pak Bapak tidak tidak bisa menggunakan nomor yang ada di bulok kalau hal seperti itu perlu apa yang tadi seperti Bapak jelasan nggak Pak harus labs seperti segala macam gitu Pak nah nanti Bapak ini Pak komposisi Pak jadi sebenarnya gini Pak yang menentukan itu kan adalah jenis pangan dan tingkat tingkat risiko Pak nah itu nanti Bapak bisa koordinasi dengan balai Pak jadi kalau dari gula yang Bapak jual itu sebetulnya komposisinya seperti apa jadi apa namanya kadang-kadang mungkin kan gula mungkin ada BTP tertentu Pak ya nah itu nanti Bapak bisa koordinasi dengan balai Pak oh ini gulanya seperti ini nah nanti apa namanya akan di ini Pak akan ditentukan oh berarti gula Bapak ini masih dalam jenis pangan nomor setian dengan tingkat risiko yang seperti apakah risiko menengah atau risiko tinggi Pak oke Pak terima kasih Pak ya terima kasih Pak jadi Pak Ferry dan Bapak Ibu yang lain jadi memang salah satu kuncinya Pak Bapak Ibu harus bisa apa namanya menentukan produk Bapak Ibu itu sebetulnya masuk dalam jenis pangan seperti apa itu nanti ada Pak di tabelnya Pak Bapak bisa lihat di pedoman yang ada di Bandung POM kemudian risikonya Pak risikonya seperti apa nah kemudian kalau Bapak Ibu nanti mau maklon risikonya Bapak Ibu tidak memiliki sarana produksi Bapak Ibu bermitra nah Bapak Ibu harus melampirkan kerjasama dengan pihak mitra Pak selanjutnya ada Pak Arjo Pak Arjo Soekardan silahkan ya jadi kalau diizinkan saya ingin bertanya mengajukan dua pertanyaan jadi pertanyaan pertama kalau dari sisi konsumen ya gimana cara yang paling simple yang paling mudah paling sederhana untuk tahu bahwa makanan yang kita konsumsi itu layak makan atau layak minum karena kadang-kadang kalau cuma dari warna penampakan bau itu kadang-kadang tidak terlalu jelas ya tapi nanti ada efek sampingnya setelah mungkin sebulan dua bulan kemudian jadi seperti apa cara yang paling sederhana untuk orang awam seperti saya dan mungkin orang lain itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua kalau dari segi penjual misalkan apa namanya bahan makanan yang katain tadi berlabel itu dibeli dari pihak tertentu tapi tahu dari mana bahwa memang sudah memenuhi kaedah-kaedah yang seperti ini ditutukan oleh Bepom karena kadang-kadang cuma sekedar pasang label tapi gak jelas atau hanya sekedar murah jadi bisa secara ekonomi jadi terjangkau tapi ya mungkin efek sampingnya jadi bikin orang sakit jadi malah ketangkep polisi karena dianggap menjual barang yang tidak berizin atau tidak layak jual jadi dari dari sisi penjual ini apakah ada cara yang lebih sederhana untuk memastikan bahwa ini memang produk yang layak dipakai dan layak jual dan terutama masalah kesadarannya karena orang-orang biasanya lebih mencari yang murah mereka gak peduli apakah itu sehat atau tidak itu saja pertanyaan saya terima kasih ya Pak Arjo terima kasih Pak jadi sebetulnya cara yang mudah adalah kita melihat di apa namanya di produk itu Pak di kemasannya apakah ada nomor MD atau nomor PIRTP kalau ada nomor MD atau PIRTP nanti kalau kita mau lebih yakin lagi kita bisa cek Pak di badan POM karena kadang-kadang nomor itu kan berlakunya selama 5 tahun kadang-kadang sudah habis tapi kadang-kadang masih dipakai jadi sebetulnya kalau suatu produk di kemasannya sudah memiliki nomor MD atau nomor MD mereka dari sisi standar mutu kemudian gisi dan jaminan kawan-kawan sudah memenuhi persyaratan Pak oke itu mungkin dari sisi penjualnya tadi pertanyaan saya kedua tapi kalau untuk pertanyaannya pertama kalau misalkan saya beli saya ambil contoh misalkan saya beli mie ayam misalkan yang ada sausnya ada kuah dan segala macam semuanya itu sudah tercampur kita tidak tahu apakah bahan-bahannya dipakai itu bahan-bahannya memang layak makan karena seperti tadi saya bilang dari bau warna dan bentuk mungkin sudah tidak jelas lagi apakah asli atau kawai bagaimana solusinya supaya dengan mudah kita bisa tahu ini tidak layak makan dan sebagainya jadi yang tadi Bapak sebutkan tadi kan Bapak mie misalkan kita makan di rumah makan Makan kan berarti itu kan termasuk dalam kategori pangan siap saji karena memang kalau misalkan makanan itu kan tidak seperti obat kalau misalkan kita makan misalkan keracunan itu Pak kan sakit perut sakit perut sebetulnya kalau pangan siap saji rumah makan jadi sebetulnya kita bisa tanya Pak apakah rumah makan ini memiliki jadi kalau ada namanya izin sanitasi dan higienis itu dikeluarkan oleh Dintes jadi kita bisa tanya rumah makan itu apakah memiliki izin sanitasi dan higienis yang dikeluarkan oleh Dintes karena sebetulnya yang menyebabkan keracunan itu proses pengolahannya Pak proses pengolahan di dapurnya itu mungkin kurang bersih itu salah satunya salah satu kata kedua mungkin dari sisi bahan baku idealnya kalau rumah makan sudah memiliki izin sanitasi dan higienis dari Dintes mereka dari sisi dapur dan sisi bahan bakunya sudah memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis kemudian kalau yang tadi pangan olahan kalau dia sudah memiliki izin dari badan pom atau izin dari Dintes minimal mereka dari sisi sarana produksi dan sisi bahan baku sudah memenuhi persyaratan standar mutu dan kaman pangan tadi bapak mengambil contoh rumah makan tapi kalau kita bicara misalkan yang pedagang kaki lima atau warung-warung kecil biasanya mereka tidak punya yang gitu-gitu mereka cuma sekedar asal buka usaha itu yang mungkin lebih sulit Pak pemantauannya terutama dari segi konsumen jadi mungkin ini lebih kepada pendidikan kepada semua pihak jadi memang ini Pak yang sebelumnya saya sebutkan memang kalau kita bicara mengenai industri pangan memang Indonesia itu Pak dari sisi apa namanya food safety kita tuh termasuk yang paling rendah Pak paling rendah jadi kalau ada satu apa namanya ada satu UMKM Pak dia mengekspor puluh-puluh ke Australia Pak tidak boleh masuk kenapa tidak boleh masuk karena telurnya Pak ada masalah di telur makanya pemerintah Pak pemerintah itu sebetulnya dari sisi premarketnya membuat kemudahan Pak kemudahan jadi bagaimana supaya pelaku usaha pangan itu mudah Pak untuk mendapatkan ikin edarnya dari sisi postmarketnya diperkuat kalau dia istilahnya melanggar ya nanti akan ada sanksinya kalau dulu kan Pak dulu kan istilahnya premarketnya ketat jadi banyak pelaku usaha yang males untuk mengurus izin edar nah tapi sekarang premarketnya dipermudah tapi postmarketnya diperkuat Pak itu saja dari saya kalau ada yang lain mau pertanyaan silahkan ya munggu kalau ada yang lain Pak Eko mungkin dari Bu Rini dia ada produksi yogurt kira-kira masuk kategori apa kalau yogurt itu kan dia termasuk dalam kategori pangan resiko tinggi resiko tinggi nah tapi sebetulnya kalau kita baru pemula kita bisa mensiasati dengan pangan siap saji atau pangan siap saji Bu atau pangan yang umurnya kurang dari satu minggu jadi waktu kita mencoba kita bisa bilang ke customer bahwa ini masa kadar wasanya kurang dari satu minggu nah karena kurang dari satu minggu dia tidak wajib untuk izin edar dari badan POM tapi nanti kalau kita sudah punya istilahnya sudah maju cash flow-nya sudah baik nah baru pelan-pelan kita uruskan izin edarnya ke jadi sebetulnya ada istilahnya ada triknya jadi kalau kita istilahnya pemula pemula kebenaran kita tahu bahwa produk kita ini termasuk dalam risiko tinggi kayak misalkan frozen kita bisa masuk ke kategori pangan siap saji dulu pangan siap saji nah karena kita masuk dalam kategori pangan siap saji yang seperti tadi yang dia tidak wajib untuk memiliki izin edar dari badan POM atau dari jintes nanti kalau sudah maju bisnisnya baru diuruskan untuk masuk ke dalam kategori pangan olahan kira-kira menjawab Bu Rini ya makasih ya dan sekarang Bu apa kalau dulu kan kalau dapur kalau kita mengurus izin MD dapur itu kan harus di luar rumah sekarang dapur boleh di rumah dapur boleh di rumah tapi harus terpisah dengan dapur rumah tangga itu satu lompatan yang luar biasa karena sekarang pemula pun bisa misalnya kalau memang mereka punya kemampuan bisa langsung menguruskan izin MD-nya asal dapurnya terpisah dari dapur rumah tangga rumah tangga rumahnya kecil jadi Bu ada kemarin ada satu contoh Bu jadi mereka produksi bento bento-bentoan jadi itu hanya 36 meter persegi Bu eh sorry 24 meter persegi jadi satu kamar 4x6 itu jadi istilahnya jadi dapur produksi evolusi soalnya rumahnya kecil cuma 6 meter oh iya nah saran saya mungkin masuk ke produk pangan set dulu nanti kalau omsetnya sudah bagus baru masuk ke ada pertanyaan lain lagi sudah menjawab Bu ini ya Pak Eko ada yang lain lagi selamat malam Pak Eko selamat malam Pak malam jadi saya nanya begini Pak Eko untuk kalau kita sudah dapat PIRT atau MD itu luas wilayah cakupan yang bisa kita pacarkan berbeda atau tidak Pak Eko antara PIRT sama MD ada batasan-batasan nggak apakah kalau PIRT hanya lingkungan satu provinsi atau bisa keluar provinsi yang usaha kita produk produksi kita gitu Pak Eko itu aja Pak terima kasih terima kasih Pak Ludi jadi kalau dari ketentuannya sebetulnya kalau PIRT itu hanya lingkungnya satu apa namanya ikat dua jadi misalkan dia diterbitkan dari apa namanya dari Depok nah lingkungnya itu sebetulnya hanya Depok tapi kadang-kadang kan suka lintas lintas daerah ya lintas daerah nasional nah sekarang dengan adanya MEA sebetulnya kalau kita sudah punya izin MD kita bisa masuk juga ke negara-negara ASEAN karena dianggap bahwa standar badan POM kita sama dengan standar badan POM dari negara-negara di ASEAN terima kasih Pak Eko oh ya satu lagi hal misalkan kita satu home industry kita itu ada tiga empat macam bidang apa tiga empat macam variasi gitu ya misalkan ada dodol ada wajik ada ketan nah itu masing-masing satu izin satu nomor atau tiga macam itu bisa satu nomor atau masing-masing punya satu nomor Pak nah kita itu iya Pak jadi kalau misalkan istilahnya jenis panggannya sudah berbeda harus punya tiga nomor Pak karena nomor itu kan melekat ke produk nanti dilihat kalau jenis panggannya sudah berbeda nah berarti nomornya harus berbeda karena pernah main ya di Bandung itu toko kue gitu dia macam-macam varian jualannya tapi FDI-nya satu nomornya itu berarti dia menyalahi izin ya nah mungkin dari dari apa namanya dari produk yang berbeda-beda itu mungkin istilahnya termasuk varian yang minor nah kalau minor itu boleh nanti dilihat dari jenisnya itu dari komposisinya itu apakah hampir sama kalau hampir sama memang diperkenalkan tapi kalau memang sudah agak sudah istilahnya sudah berbeda bahkan kalau misalkan labelnya berbeda pun juga harus memiliki nomor yang berbeda berbeda berarti kalau home industry itu sebetulnya sih PIRT aja cukup ya Pak Eko ya cuma kalau kita mau kan kadang-kadang buat oleh-oleh atau ada yang persen di luar wilayah gitu ya mungkin bisa kali ya nah sebenarnya kalau kita home industry kalau kategori produk kita termasuk kategori risiko rendah kita langsung aja ke MD karena karena kita boleh berproduksi di rumah di rumah tinggal kita lihat peraturan dari Pemdanya karena kan Pemda punya aturan yang berbeda-beda saya gak tahu kalau di Depok seperti apa tapi kalau di DKI diperbolehkan jadi kalau memang kita istilahnya tinggal di misalkan kita tinggal di kawasan padat tinggal di asal kita punya misalkan rumah kita di Senen misalkan 100 meter persegi itu 20 meter perseginya itu bisa dimanfaatkan sebagai dapur produksi ini ada pertanyaan dari Pak Sahfitri jadi mungkin saya telah di awal saya memproduksi snack dan kue-kue fungsi ini untuk apa misalkan produk saya mau dititip di gerai-gerai seperti hipermarket kalau misalkan kue kuenya ini istilahnya kadar luarsanya di bawah satu minggu Bapak tidak perlu memiliki izin edar dari Badan POM atau dari DINKES karena masuk dalam kategori pangan siap saji jadi Bapak Ibu seperti yang saya tadi sampaikan dan mungkin saya akan ulang terus Bapak Ibu harus memahami jenis dan risiko dari produk Bapak Ibu karena dengan Bapak Ibu memahami jenis dan risiko Bapak Ibu nanti akan tahu oh sebetulnya saya akan ditreat untuk pemeriksaan sarana balai seperti ini saya akan ditreat untuk analisa lab seperti ini karena kadang-kadang kalau kita tidak memahami nanti waktu kita melakukan analisa lab kadang-kadang fiturnya itu sebetulnya tidak diminta tapi kadang-kadang kita melakukan analisa itu kan berdampak kebiaya terus sedikit lagi Pak Iko jadi kan tadi seperti pertanyaan Pak Aryo ya bahwa kalau kita ke rumah makan dan sebagainya untuk meyakinkan apakah itu higienis atau tidak kan kita juga pengen tahu seperti bahan-bahannya ini higienis nggak nih yang terus kemudian kan Pak Iko bilang harus ada punya sertifikat higienis dan kebersihan dan sebagainya nah maksudnya mungkin dengan kita mempunyai MD ataupun PIRT itu merupakan suatu keuntungan atau suatu buat meyakinkan para customer kita bahwa kita ini sudah terdaftar sudah diperiksa kebersihannya dan lain sebagainya mungkin salah satu keuntungannya selain itu apa nih kita memiliki PIRT dan MD Pak Iko terima kasih oh iya jadi kalau yang tadi rumah makan rumah makan sepanjang dia produknya misalnya masak kardewarsanya di bawah satu minggu dia tidak perlu memiliki izin MD tapi kalau misalkan rumah makan dia ingin bikin frozen supaya jangkauannya lebih luas dia harus punya izin MD atau kalau frozen izin MD karena dengan adanya izin MD itu customer akan merasa yakin bahwa itu sesuai dengan standar keamanan pangan kira-kira menjawab Pak Rudy ya jelas Pak terima kasih sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Rini untuk yoghurt apakah perlu sertifikat halal atau tidak memang Bu Rini dan Bapak Ibu sekalian sekarang sertifikat halal diwajibkan jadi selain dari sertifikat dari badan POM atau sertifikat dari DINKES yang kedua adalah sertifikat halal tapi saran saya Bapak Ibu Bapak Ibu harus punya dulu sertifikat dari DINKES atau sertifikat dari badan POM karena sebetulnya pemeriksaannya hampir sama karena kalau Bapak Ibu punya sertifikat dari badan POM atau DINKES itu proses untuk mendapatkan halalnya tidak terlalu sulit karena prosesnya pemeriksaannya pertama dia meriksa dari sisi sarana produksi dapur kemudian dia meriksa dari sisi komposisi yang membedakan adalah kalau dari halal dia melihat dari sisinya dari sisi sarana produksi atau sisi bahan ada yang halal atau ada yang tidak halal tapi dari sisi proses pemeriksaannya fundamentalnya hampir sama Bapak Ibu jadi saran saya kalau ingin memiliki halal pertama yang dilakukan harus memiliki sertifikat dari badan POM atau DINKES itu akan memudahkan jangan dibalik kalau dibalik nanti apa namanya effortnya lumayan karena secara internasional halal halal itu belum ada acuannya kalau safety ada acuannya kodex kalau halal itu belum ada acuannya jadi standar internasional untuk halal itu belum istilahnya belum serapi standar untuk safety-nya yang apa diinisiasi oleh kodex kira-kira menjawab ya makasih Pak tapi memang wajib harus punya sertifikat halal ya tambahan Pak Eko dari Arisa Dewo apakah produk di Indonesia harus berbahasa Indonesia ya iya tadi dari apa namanya dari contoh label memang itu kan mengacu ke perdoman yang dikeluarkan oleh Badan POM nah karena customer-nya kan kalau dijual di Indonesia kan customer-nya kan berbahasa jadi karena apa namanya label itu kan istilahnya kan informasi produk kalau misalkan customer tidak memahami apa yang ada di dalam label-nya itu kan akan menimbulkan kesulitan juga jadi memang wajib berbahasa Indonesia Arisa Dewo mungkin sudah jelas ya ada tambahan Pak Eko dari Ibu Liana jadi beliau memproduksi PMP Palembang dan dibikin Frozen nah kira-kira ini produknya kategori apa dan prosesnya seperti apa nih Pak Eko ya kalau PMP Frozen ya kalau PMP kalau Frozen Frozen itu masuk kategori risiko tinggi risiko tinggi berarti dia harus izinnya ke Badan POM waktu Ibu mengurus izin kan nanti kan akan ditanya dari sisi komposisinya seperti apa kemudian dari sisi proses produksinya seperti apa kan kira-kira menjawab ya ya halo Ibu Liana apakah ada join mungkin kalau kita tidak langsung ke jamu Pak Eko kalau misalnya jamu apakah dia termasuk yang tinggi juga nah kalau jamu itu kategorinya sudah beda lagi jadi ada kategori pangan ada kategori obat tradisional kalau jamu itu memang dia tidak termasuk dalam kategori pangan karena dia ada kasiatnya itu prosesnya berbeda lagi saya kalau jamu masih belum katam oke mungkin ada tambahan nih Pak Eko dari Bapak Yuzrizal Sofian dia produksi stick bahan baku daun kelor jadi mungkin untuk jamu mungkin oh mungkin untuk gorengan Pak Eko boleh mungkin Ibu langsung ditanya dengan Pak Eko ini saya baca dari Bapak Yuzrizal Sofian saya di Pekan Baru sudah mulai produksi stick dengan bahan baku daun kelor jadi bahan baku utamanya daun kelor daun katu pemasarannya dititip digerai pada gerai penjualan oleh-oleh kemudian supaya rasanya renyah memakai BTP bahan tambahan pangan SAPP atau sodium asid pyroposfat apakah aman atau standar Bapak bisa lihat Pak di tabel jadi ada tabel di badan POM untuk BTP jadi kalau nanti Bapak tambahkan BTP yang SAP Bapak bisa lihat juga jenis pangannya Bapak masuk dalam jenis pangan yang seperti apa jadi jadi itu kan bahan baku utama bahan baku utamanya daun kelor kemudian ada BTP bahan baku tambahannya adalah sodium asid di badan POM ada tabel dari BTP kalau SAPP itu masuk dalam tabel itu diperkenankan tapi kalau tidak Bapak bisa cari BTP yang lain dengan fungsi yang sama PIRTP dan NIB belum diurus kemudian trik lain agar produk cepat dikenal mungkin kan kalau cepat dikenalkan berarti kan dari sisi marketingnya dari sisi promosinya jadi sebetulnya Pak Bapak Ibu sekarang itu kan kalau kita mempromosikan kan kita bisa online nah kemudian kalau kita berproduksi kita bisa berproduksi di rumah jadi sebetulnya dari sisi pemerintah kan sudah sangat memudahkan jadi dari sisi produksi kita tidak perlu bikin sarana produksi di luar rumah kita bikin sarana produksi di rumah nah kalau rumah kita istilahnya tidak memungkinkan nah kita mulai dulu dengan pangan siap haji atau misalkan dapurnya masih bercampur dengan dapur rumah tangga pasti kan sekecil-kecilnya rumah kan pasti kan ada ada dapur kan karena tercampur dengan dapur rumah tangga kita mulai dulu dengan makanan yang risikonya rendah itu ada tabelnya apa makanan apa saja yang masuk dalam kategori risiko rendah nanti kalau kita sudah punya cash flow yang bagus baru kita masuk ke makanan yang risikonya tinggi kalau untuk cepat terkenal kita bisa memanfaatkan online kira-kira menjawab jadi memang concern saya pertama adalah kita dari aspek legalitasnya kita perbaiki dulu jadi dari aspek legalitas dari sisi badan usaha kita dan dari sisi legalitas produk nah ini sudah tidak seperti dulu dulu kan istilahnya baran pom itu kan ibaratnya apa istilahnya sesuatu yang susah untuk kita jangkau nah sekarang dengan adanya undang-undang cipta karya proses pre-marketnya dipermudah tapi post-marketnya diperkuat jadi sanksinya akan diperketat tapi nanti di post-marketnya jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah diberikan kesempatan kemudian Bapak Ibu istilahnya tidak mematuhi peraturan nah itu nanti sanksinya ada di post-market halo Pak sedikit tanya lagi Pak Iko beberapa kali Pak Iko bilang kan kita bahan dasar dan lain sebagainya kan harus ngeliat di tabel dari Bepom gitu ya nah kita tuh kalau melihatnya dimana nih Pak Iko di Bepom apakah Pak Iko bisa menyediakan ataupun ada linknya atau apa bagaimana gitu Pak Iko biar bisa kita ngeliat gitu bahwa apa yang kita usaha di tabelnya masuknya yang kemana Pak Iko bisa lihat dimana Bepomnya terima kasih jadi bisa lihat di websitenya Badan POM jadi websitenya Badan POM kemudian kita masuk ke apa namanya PERKA jadi ada PERKA Badan POM atau nah di dalam PERKA itu nanti kita lihat PERKA Badan POM terkait dengan BTP kemudian kemudian PERKA Badan POM terkait dengan PIRTP nanti disitu akan keluar apa namanya aturan-aturan yang harus kita penuhi dan kategori pangannya kategori pangannya kira-kira menjawab Pak ya baik terima kasih Pak Iko Pak Iko boleh nanya Pak ya saat malam Pak Iko gini Pak pengalaman saya Pak ya kemarin kebetulan saya beli dari produk online Pak makanan frozen frozen food empe-empe ya Pak ya disitu kan lewat medsot lewat instagram kalau gak salah saya marketing itu dan saya coba produknya itu begitu sudah sampai tempat kita jadi dari si pembuat itu produknya fresh gitu kan dia bikin langsung dipasarkan seperti itu banyak begitu saya terima oh gak ada gak ada apa ya kayak stiker terus izin izin edar izin apa ingredientsnya dia hanya ditampilkan ingredientsnya itu pada waktu apa iklannya aja gitu loh Pak penayangan di instagram itu ya seperti itu begitu saya terima memang produknya baru sekilas di situ gak ada gimana cara memasak menyajikan seperti itu kemudian kan ada cukonya segala di situ tidak dicantumkan hanya dibungkus pakai kantong plastik seperti itu aja pertanyaan saya berhubungan tadi ada yang menanyakan matelah frozen food itu bagaimana izin 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 dari BPOM nya sendiri kalau ada ternyata di pasar banyak hal-hal yang seperti itu Pak karena mungkin marketingnya lebih mudah lewat online jadi kan tidak ada pemeriksaan atau mungkin menjawabnya seperti apa gitu loh Pak ini saya sebagai sisi dari sebagai konsumen saja gitu loh Pak mohon dijawab Pak terima kasih iya Bu terima kasih Bu Evi jadi Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian jadi memang kalau orang di Indonesia itu bisnis itu jalan dulu bisnis itu jalan dulu kemudian kalau memang nanti bisnisnya lancar baru dia pelan-pelan kira-kira peraturan apa yang harus dipenuhi dia coba untuk penuhi tapi memang ada ada resikonya resikonya kalau misalkan kita membuat satu produk kemudian kita tidak terlalu aware terhadap peraturan kemudian produk itu booming itu akan gampang dipatahkan oleh pesaing kita pesaing kita akan melaporkan melaporkan ke badan POM atau ke DINKES karena melaporkan nah kemudian biasanya ada petugas yang datang atau misalkan melaporkan ke polisi biasanya kan kadang-kadang polisi itu suka itu kadang-kadang jadi ini jadi apa namanya jadi masalah jadi masalah jadi kalau memang jadi sebenarnya tergantung dari niat kita niat kita misalkan waktu memulai bisnis niat kita ini sebenarnya mau misalnya susten atau tidak susten nah kalau susten kan sekarang sudah dipermudah jadi dari sisi sarana produksi juga boleh di rumah kemudian dari sisi apa namanya kan sebetulnya kan kuncinya kan di dapur di dapur kemudian kedua kuncinya di apa namanya di jenis pangan jadi kalau memang istilahnya kita baru mulai tapi istilahnya modal tidak terlalu besar nah kita mulai dulu dengan kategori pangan risiko rendah risiko rendah tapi oh saya kepinginnya frozen kan kepinginnya frozen frozen kan risiko tinggi kan pasti dari sisi PSD nya dan sisi analisanya kan pasti akan lebih rumit biayanya lebih tinggi masih bisa disiasati dengan pangan siap saji masih bisa dijual lewat online tapi kita harus bilang ke customer kita bahwa ini kategorinya pangan siap saji tidak perlu izin edar karena kalau kita bilang ini pangan olahan kemudian booming produknya dilihat oleh pesaing kita nah itu jadi masalah bisa kira-kira menjawab ibu iya ada pertanyaan yang lain mungkin silahkan raise hand atau di chat jadi bapak ibu mesej nya adalah sebenarnya orang berbisnis kuliner itu dari sisi badan pom itu tidak dipersulit tidak dipersulit nah tapi bapak ibu harus tahu jenis pangan dan kemudian bapak ibu harus tahu risikonya risiko daripada pangan itu apakah termasuk dalam kategori tinggi rendah atau sedang itu kuncinya bapak ibu baik kalau nanya selagi pak tadi mohon maaf saya masuknya telat nih mungkin Pak Eko sudah tampilkan di slide-slide yang tadi ditampilkan jadi mungkin saya tanyakan lagi kira-kira langkah-langkah awal atau persiapan-persiapan apa saja jika kita ingin mengajukan izin PIRT ataupun MD ataupun ya MD-nya ke BEPOM gitu ya terus kemudian kalau dulu kan bayarnya mahal susah mahal dan sekarang kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan Pak Eko per item yang kita mudaftarkan gitu langkah-langkah persiapan apa saja terus kemudian berapa besar biayanya keluar dan berapa lama biasanya keluar izin kita dapat itu terima kasih pak jadi kalau jadi sebetulnya tergantung dari tingkat tingkat kesiapan kita nah di e-book itu ada persyaratan yang harus dipenuhi persyaratan harus dipenuhi jadi sebetulnya biayanya itu ada tabelnya juga ada tabelnya dan apa namanya kalau untuk UMKM ada potongannya separuh harga jadi memang waktu kita mau mengurus kita harus tahu kalau untuk jenis pangan seperti ini kira-kira PSB-nya seperti apa kemudian analisa lab-nya seperti apa itu juga juga ada tabelnya jadi kalau kita masuk dalam kategori jenis pangan A resikonya seperti ini analisa lab-nya ada tabelnya harus periksa apa periksa apa periksa apa kemudian nanti dari sisi harganya juga ada tabelnya harganya berapa kemudian karena kita UMKM kita dapat potongan 50% kemudian waktu kita memasukkan kan pastikan ada istilahnya ada temuan kan itu dikasih waktu maksimal 3 bulan untuk memperbaiki memperbaiki jadi saran saya jadi makanya tadi kan ada self-assessment jadi Bapak Ibu bisa melakukan self-assessment dulu kira-kira kalau saya mengajukan ini gap-nya besar enggak gitu kan oh ini berarti dapur saya perlu diperbaiki kan oh ini saya masuk dalam risiko tinggi ini analisanya nanti biayanya mungkin agak mahal jadi Bapak Ibu bisa self-assessment dulu self-assessment untuk melihat gap-nya gap-nya nanti kita bisa bantu bantu untuk apa untuk mengurangi gap-nya itu kemudian pun di Badan POM juga ada programnya jadi yang tadi coaching itu jadi dengan melakukan self-assessment kita tahu gap-nya misalkan gap-nya 80% kemudian kita bantu kita bantu supaya gap-nya itu turun misalkan jadi 60% kemudian nanti kita bantu juga masuk ke program coaching clinic-nya Badan POM supaya gap-nya itu jadi apa namanya jadi 0 karena kalau Bapak Ibu ujuk-ujuk daftar taunya gap-nya itu masih 80% berarti kan Bapak Ibu kan dikasih waktu 3 bulan Bapak Ibu bisa gak penuhi selama 3 bulan itu kalau tidak bisa penuhi Bapak Ibu kan harus istilahnya kan harus mengajukan izin baru izin baru jadi saran saya apa namanya Bapak Ibu harus lakukan assessment apa self-assessment dulu self-assessment untuk tahu gap-nya Pak Rudi tahu gap-nya tahu gap-nya itu nanti kita bantu untuk kita kurangi gap-nya dan nanti dibantu lagi oleh Badan POM melalui apa namanya program coaching klinik yang dilakukan oleh Balet POM atau LokapOM jadi Badan POM itu sekarang tidak hanya ada di provinsi tapi juga ada di daerah tingkat 2 walaupun belum semuanya Terus sedikit lagi Pak Iko kan tadi dapat potongan 50% ya kalau kita UMKM nah atakah kita selaku yang ingin mengajukan izin itu apakah kita harus berbadan hukum dulu atau berbadan usaha dulu misalkan entah CV atau PT ataupun apalah gitu misalkan apakah kita perlu Badan usaha juga gitu Pak Iko apakah kita perlu berbadan usaha kalau di DKI kan ada namanya UMK jadi kan istilahnya walaupun dia personal pemula kan mungkin dia kan agak repot kan bikin CV atau bikin PT nah dibantu dengan adanya UMK itu nah itu dimungkinkan dimungkinkan nah saya gak tahu kalau di di daerah apa di kabupaten kota yang lain jadi memang memang harus berbadan hukum tapi tidak harus PT berlaku juga buat kooperasi mungkin ya kooperasi bisa yang penting kan yang penting kan apa namanya dari sisi legalitas company kemudian dari sisi legalitas produk kalau company kan ya ini gak harus PT kooperasi boleh kalau di DKI itu dengan menggunakan UMK juga dimungkinkan baik terima kasih jadi jangan dibayangkan oh ngurus itu sulit sekarang lebih mudah yang penting kita tahu apa namanya kita tahu apa namanya kita tahu prosesnya kita tahu gapnya nanti kita bantu untuk mengurangi gapnya nanti juga dibantu oleh program coaching klinik di badan POM kemudian kuncinya Bapak Ibu harus daftar sendiri ke badan POM karena kalau Bapak Ibu lewat pihak ketiga lewat talo kadang-kadang dipersulit pengalaman sebelumnya apa namanya pelaku usaha yang mengurus melalui pihak ketiga kadang-kadang pihak ketiga ini kan kepinginnya mahal mereka mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang sulit sekarang sebetulnya prosesnya sudah ada tinggal kita belajar tinggal kita harus tahu gapnya itu ada di seberapa besar kalau saya usul sih apa namanya mungkin kalau memang ingin dibantu jadi nanti dari Bapak Ibu yang ingin mengurus di badan POM nanti kita sama-sama maksudnya Bapak Ibu bisa lakukan self-assessment nanti saya kirimkan ininya apa namanya formnya untuk melakukan self-assessment karena self-assessment kan istilahnya kan tidak bisa diketahui oleh apa namanya oleh pelaku yang lain karena disitu kan nanti kan istilahnya ada komposisi ada apa namanya ada proses produksi nanti saya kirimkan istilahnya formnya nanti Bapak Ibu bisa bisa ases sendiri sebenarnya gapnya itu seperti apa nanti bisa japri ke saya nanti saya saya bantu untuk mengurangi gapnya itu nah kemudian nanti kalau gapnya sudah mulai apa namanya sudah tidak terlalu besar nanti saya hubungkan dengan program coaching klinik di badan POM kalau misalkan Bapak Ibu ada yang karena apa namanya itu saya lakukan terhadap pelaku usaha yang lain jadi waktu mereka ingin mendaftarkan ke badan POM saya tanya dulu sudah pernah melakukan self-assessment belum kalau belum lakukan dulu harus tahu prosentase gapnya berapa besar tapi Pak Eko ya maaf potong nih biasanya coaching klinik itu di BPPOM diadakan sebulan dua kali atau seminggu sekali atau berdasarkan ngumpulnya orang gitu Pak Eko ada coaching klinik dari BPPOM biasanya mereka lakukan setahun sekali tahun sekali tahun sekali nah tadi apa namanya yang saya sampaikan dari 1,6 juta pelaku itu kan hanya 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 5 ribu yang punya izin edar nah itu pastikan daftar antriannya panjang nah panjang nah kalau bisa waktu mereka ikut coaching klinik itu misalnya gapnya udah gak terlalu tinggi jadi kemungkinan lulusnya besar karena kalau gapnya tinggi kan sayang itu nanti antriannya jadi agak lama di waktu ya karena cuma 1 kali ya iya diadakannya tapi kebetulan karena saya kan termasuk apa namanya termasuk fasilitator jadi saya pernah ditrending oleh Badan POM untuk apa namanya bagaimana cara mengurangi gapnya itu jadi nanti saya saya bantu mengurangi gapnya itu untuk Dede BERS kemudian apa namanya nanti saya bantu juga linkan ke program coaching klinik tapi daftarnya Bapak Ibu harus sendiri ke Badan POM gak boleh lewat apa namanya pihak ketiga maaf Bapak Ibu saya mengulang-ulang karena ini sebetulnya jadi apa namanya misalnya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pelaku usaha dan sebetulnya memang kuncinya disitu kalau kita kolektif gak bisa ya Pak Eko dari masyarakat umum misalkan udah ada peserta 100 orang atau 200 orang kita ngajukan gitu ke BPOM bisa kolektif saya pernah lakukan itu jadi kita kolektif kita kolektif kemudian kita undang juga naruh sumber dari Badan POM kalau nanti nanti memang kita kita bisa kolektif kemudian kan apa namanya KADIN dengan Badan POM kan ada PKS kita bisa-bisa manfaatkan itu manfaatkan perjanjian kerjasama KADIN dengan Badan POM jadi kita kolektif kalau di kita kolektif kita kumpulkan Dede Bers kita kumpulkan tapi kumpulkan itu nanti berdasarkan klaster supaya supaya lebih mudah misalkan klaster bahan baku kacang misalkan contoh ya atau klaster kopi kita kumpulkan misalkan ada 100 itu ya 100 misalkan 100 klaster frozen nanti kita minta itu kita minta ke Badan POM sebagai nafsu tujuannya untuk mengurangi gapnya itu dan bagaimana caranya mendapatkan nomor Badan POM itu pasti senang karena dia kan akan akan dibantu untuk menaikkan jumlah nomor izin edar bisa juga itu nanti kalau mau kolektif nanti kita ini terima kasih dan kalau mau dilakukan secara secara daring juga bisa kalau dulu kan kita lakukan kita berkumpul kita offline tapi dengan adanya corona ini dengan melakukan istilahnya melalui daring juga dimungkinkan dan Badan POM mau melakukan itu ini kan saya dari buri ini saya minta dikirimkan POM self-assessment jadi bisa Bapak Ibu jadi nanti mungkin bisa kirim ke Mbak Malfina siapa saja yang ingin mem-follow up untuk self-assessment ini nanti dari situ akan saya kirim POM-nya dan POM itu istilahnya bersifat rahasia karena saya tidak akan share ke siapapun saya nyeser nanti ke petugas Badan POM karena disitu nanti akan kelihatan proses produksi kemudian bahan bakunya seperti apa BTT-nya bagaimana nah itu kan rahasia dapur tapi itu itu sesuatu yang akan diminta oleh Badan POM berarti kerasiaan ini terjamin ya sama B POM ini kita gitu ya menu bukan menu apa ya racikan-racikan kita apa segala macam terjamin ya Pak Eko ya keuntungan paling utama setelah kita mempunyai PIRT atau MD apa Pak Eko paling utama paling apa tuh misalkan mudah memasarkan atau udah terjamin atau apa gimana Pak Eko keuntungan utamanya adalah kita merasa tenang merasa tenang karena pasti kan kita berharap bisnis kita kan booming kan waktu produk kita booming biasanya dilihat sama pesaing dilihat sama polisi dilihat sama oknum nah itu begitu kita gak punya izin digerebok ya Pak Eko ya dijadikan ini ATM sekarang ini kok Bapak Ibu lebih mudah yang penting kita ikut aturan mainnya aturan main pun juga tidak terlalu sulit kita tahu gapnya dimana oh kalau gapnya terlalu tinggi kita mulai dulu dengan risiko rendah oh kalau risiko rendah masih susah kita mulai dulu dengan tangan siap tajinya kira-kira ada pertanyaan lagi pertanyaan oh dari ini Ibu Islah Pak Eko dia tanya tentang rendang sepertinya apakah rendang termasuk siap saji atau olahan oh jadi kalau siap saji itu apa namanya pengertiannya adalah kadar luarsanya di bawah satu minggu satu minggu nah jadi siap saji itu dia tidak dikategorikan dalam risiko tinggi risiko rendah atau apa risiko tinggi rendah atau sedang jadi kalau kalau siap saji itu definisinya adalah kadar luarsanya di bawah satu minggu kalau rendang kalau rendang kalau dia di frozen dia kalau dia ingin 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 punya masa kadar luarsal lebih dari satu minggu berarti dia masuk dalam kategori pangan olahan karena dia risiko tinggi dia punya MD jadi kalau misalkan kita punya produksi rendang kita punya produksi rendang kemudian kita hitung kalau memang kita mau punya produk pangan olahan rendang ini kelihatannya biayanya tinggi tapi kita kan ingin punya istilahnya cash flow kita mulai dulu dengan pangan siap saji istilahnya kita jual rendang dalam kategori pangan siap saji nanti kalau kita sudah punya omset yang baik pelan-pelan kita naikkan lagi masuk ke kategori pangan olahan kira-kira menjawab Bu ya Pak terima kasih ya terima kasih Pak ya jadi ini Bapak Ibu jadi yang kebanyakan terjadi masalah di lapangan karena apa namanya sebenarnya kan apa namanya masyarakat itu kan sangat sangat kreatif dan kreatif jadi apa aja bisa dipikin makanan bahkan ada cuk semua itu semua daun-daunan itu bisa dipikin makanan kecuali daun pintu kan itu cuk dari teman-teman nah karena saking kreatifnya kadang-kadang kita suka nggak sadar bahwa makanan yang kita buat itu sebetulnya masuk dalam kategori risiko tinggi kan tapi kadang-kadang kita suka suka paksakan suka paksakan untuk kita jual akhirnya waktu produk itu booming jadi masalah jadi sebetulnya kita harus melihat juga waktu kita mau memasarkan produk itu sebetulnya ini dari sisi peraturan kita bisa komplai atau tidak kalau kita bisa komplai ya kita bisa lanjut tapi kalau kita tidak bisa komplai ya kita mulai dulu dengan kategori yang kita bisa penuhi masih ada pertanyaan dari yang lain silahkan selamat menikmati ada yang ingin ditanyakan lagi kalau dari list yang dikirim ini sepertinya sudah banyak dijawab tadi Pak Eko paling banyak bertanya tentang bagaimana proses untuk MIEDRT atau PIRT segala macam paling banyak sekitar di situ kayaknya jadi Bapak Ibu kalau untuk MD untuk pemeriksaan sarana itu dilakukan oleh balai jadi misalkan kita produksinya di Bandung nanti kita nanti kita mesti datang ke balai POM yang ada di Bandung kalau nanti kita misalkan sarana produksi kita adanya di Tangsel kita datangnya ke balai POM yang ada di Banten dan itu pun juga tidak harus datang fisik kita bisa melakukan apa istilahnya melakukan koordinasi dengan melalui online tinggal Bapak Ibu datang aja lihat aja websitenya oleh POM berarti Pak Eko BPPOM itu adanya hanya di provinsi kalau misalkan saya tinggal di Cirebon jadi kalau di kota Cirebon itu kan hanya cuman dinas kesehatan yang mengurusin PIRT itu berarti kalau perizinan BPPOM itu langsung ke provinsi Jawa Barat ke Bandung ya Pak jadi apa namanya jadi kan ada Badan POM Badan POM kan di Jakarta kemudian ada Balai ada Balai adanya di setiap provinsi sekarang Badan POM punya namanya Loka Loka itu adanya di daerah tingkat 2 saya gak hafal apakah Cirebon itu ada Loka POM atau tidak tapi nanti bisa dilihat Loka itu singkatan apa Pak Loka itu Loka itu jadi jadi kalau Balai kan di provinsi Loka POM itu dia adanya di tingkat 2 dia satu atap dengan Dintes atau Dinas Perdagangan atau apa Pak kalau setahu Bapak itu Pak kalau seperti itu kalau Badan POM itu Loka itu Loka itu jadi dia induknya langsung ke Badan POM jadi Badan POM kemudian dia di bawahnya itu kakinya Balai kemudian ada lagi kakinya namanya Loka jadi dia tidak menginduk ke Pemda jadi kalau dulu kan kalau dulu kan misalnya kan ada kewenangan yang misalnya diserahkan ke Pemda yang ke IATV jadi dulu itu dulu itu kan kalau yang risiko rendah itu nanti diurus sama Pemda dan nanti kalau dia sudah berkembang masuk ke risiko tinggi itu nanti diurus oleh Badan POM tapi dalam perjalanannya proses koordinasinya ini kan kadang-kadang kan apa namanya mungkin untuk lebih simpel akhirnya Badan POM membuatkan misalnya satu satu poin namanya Loka kalau di Cirebon ada Loka POM Ibu bisa datang ke Loka ke Loka jujur Pak kalau untuk PIRT saya sebenarnya kan pelaku usaha juga ya Pak awal-awalnya cuman saya ikut beberapa kali kayak training seminar-seminar kecil ya Pak di kota itu suka dapat undangan terus kita beradapan langsung dengan ibu-ibu atau bapak-bapak petugas yang di sana terus kita coaching klinik juga ya Pak kan begitu kebentut perseran yang Bapak sampaikan salah satunya mungkin tempat kayak dapur dan sebagainya yang harus begini begitu kita kadang itu sebagai pelaku usaha aduh mau bikin sesuatu nilai tambah buat keluarga kita kok susah banget ya gitu kan kadang kita suka tawar-menawar dengan pihak din terus ibu jangan gini dong bisa gak kayak gini oh gak bisa harus gini-gini karena aturan mainnya sudah begitu jadi ada beberapa pelaku usaha kebetulan temen juga ya Pak yang bergerak dari industri rumah tangga juga akhirnya yaudah jujur ya Pak kita kadang seperti itu jadi ngerasa aduh mau maju aja susah ya gitu jadi akhirnya saya dan beberapa temen itu bergerak yaudah gak pakai PRT jadi kita berusaha yaudah memasarkan produk kita dari mulut ke mulut tapi tetap ada jaminan ya Pak karena customer saya gak langsung kan teman atau muncul tetangga gitu yang tahu kesaharian kita memang kita tuh memproduksi itu gitu seperti itu Pak kebanyakan kalau di tempat kami seperti itu Pak gitu karena kendalaan tadi perizinannya mungkin buat beberapa orang aduh kok sulit banget ya gitu kan terlalu banyak apa ya aturan-aturan yang harus kayaknya gak bisa ditawar gitu loh Pak seperti itu Pak Eko iya Bu memang kadang-kadang kalau di daerah Bu di daerah itu kan kadang-kadang karena petugasnya kan suka berpindah-pindah tempat Bu jadi dia belum misalnya baru belajar belum paham udah dipindah lagi ke bagian yang lain kan iya iya kadang-kadang kita berhadapan dengan petugas yang mohon maaf tidak memahami Bu tidak memahami nah karena dia tidak memahami kan dia takut salah Bu iya karena dia takut salah akhirnya dia memberikan apa memberikan arahan yang kadang-kadang menyulitkan kita kan Bu jadi bukannya bukannya dia bukannya dia sengaja Bu tapi karena mungkin tingkat pemahamannya yang karena dia petugas baru kan Bu iya tapi saran saya Bu dengan adanya lokapom Bu iya ibu kalau memang bisa langsung ke MD langsung ke MD aja Bu oh gitu iya tapi ya itu Bu syaratnya dapurnya harus terpisah dari dapur rumah tangga tapi masih boleh di dalam rumah Bu jadi walaupun ibu risiko rendah ibu kalau memang bisa MD langsung aja Bu ke MD karena kalau ibu nanti ke IRTP ibu pun nanti pun harus mengurus ke MD juga Bu jadi dulu itu memang kebijakannya IRTP dulu nanti kalau sudah maju baru dia masuk ke MD ke MD ya tapi kalau sekarang ibu dirasa bisa ke MD ibu langsung aja ke ke MD itu tergantung dari produk yang kita buat atau gimana Pak kalau MD misalkan produk saya kan oncom kreme spicy karena di Cirebuan itu kan produk untuk oncomnya oncom dari kacang itu kan banyak berlimpah saya mencoba untuk membuat itu terus itu masuknya ke mana Pak ke produk apa Pak kalau oncom Bu jadi gini Bu semua produk itu sepanjang masa kader warsanya di atas satu minggu dia bisa di MD jadi kalau di MD itu dia bisa risiko rendah risiko sedang risiko tinggi kalau yang kalau yang di Dinkes kan dia risiko rendah risiko rendah tapi tapi Bu kalau Ibu sudah punya IRTP nanti kalau Ibu berkembang Ibu pun nanti akan diarahkan ke MD juga jadi kayak misalkan kayak tangga Bu jadi tangga IRTP dulu kemudian sudah maju nanti disarankan ke MD tapi gak bisa langsung lonceng ke MD ya Pak ya tanpa IRP bisa juga bisa kalau sekarang bisa Bu jadi kalau nanti Ibu kalau nanti Ibu istilahnya self-assessment Bu oh kayaknya saya ini bisa nih langsung ke MD langsung aja Bu ke MD tapi oh kayaknya saya nih harus ke IRTP dulu nah Ibu baru ke IRTP situasional ya Pak ya berarti ya Pak ya jadi tergantung dari dari kemampuan kita Bu oh kayaknya saya bisa langsung nih ke MD langsung aja Bu ke MD oke oke baik nanti Pak Eko mungkin kita nanti informasikan ke teman-teman ya Pak ya ke pelaku usaha yang lain ya ya oke makasih ya Pak Eko ya ya sama-sama Bu saya nanya lagi deh Pak Eko kalau yang lain gak ada jadi gini Pak tadi kan Bepo mengadakan apa apa klinik coaching klinik itu kan satu tahun satu kali ya terus kalau kita ingin mengajukan MD dan lain sebagainya itu gak perlu harus wajib ikut coaching kliniknya kan Pak Eko ya jadi kalau kita ikut dulu ya kita baru setahun nunggu kan makan waktu juga gitu apakah ya kita belajar dari internet terus kemudian kita ajukan tanpa mengikuti coaching klinik dari Bepo yang diadakan bisa kan bisa ya jadi gak perlu nunggu ikut wajib ikut ya iya jadi kalau kita mau mau ngurus Pak jadi kita gak harus ikut coaching klinik tapi kita harus yakin waktu kita mau ngurus itu gap kita berapa persen maksudnya bisa gak diselesaikan dalam waktu dalam waktu tiga bulan karena akan dikasih kesempatan oleh Bale Pom bahwa misalkan ada gap itu tiga bulan harus selesai itu aja jadi anytime bisa ketajukan ya tentu dengan kita ada persiapan persyaratan-persyaratan agar gapnya gak jauh gitu ya terima kasih Pak Ego atau sedikit gini lagi Pak Ego yang tambahin lagi nih ngisi jeda ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada disini kan kita juga kan ada kayak semacam apa namanya apa Pak Ego yang selain whatsapp apa satu lagi telegram Pak telegram ada telegram jadi disitu juga ibu-ibu bapak-bapak bisa mengajukan pertanyaan ya Pak Ego yang lebih kurang jelas atau apa dan sebagainya terus juga saya dari kooperasi memang belum bergerak nanti juga rencananya kooperasi DDB itu kan yang namanya kooperasi keluarga cinta nusantara itu menampung apa namanya hasil produksi daripada anggotanya gitu kita memasarkan kita juga mempromosikan gitu tapi memang ini masih sayang banget vakum gitu ya benarnya ini timingnya sudah tepat gitu ya memang hanya saja ya itu tadi kooperasinya jadi belum jalan lah gitu info sedikit aja dari saya itu aja Pak Ego tambahan Pak Ego terima kasih jadi Bapak Ibu terima kasih Pak Rudi jadi kalau saya boleh usul kita bikin grup aja apakah grup itu WA ataukah telegram gitu kan jadi jadi kita mendiskusikan segala macam persoalan yang terkait sama istilahnya sama usaha kita karena ini kan sebetulnya kan ada satu tahapan tahapan legalitas jadi legalitas usaha dan legalitas produk nah setelah legalitas produk kita terpenuhi kan bagaimana kita meningkatkan daya saing kita kan tadi yang seperti Pak Rudi sampaikan ada kooperasi misalkan ada marketplace-nya ada apa gitu nah itu nanti kita bisa tapi memang kalau dari dari pendekatan kita karena kita kan diarahkan dari badan koop jadi badan koop itu mereka punya konsep namanya food safety clearing house jadi yang pertama dilakukan adalah bagaimana memperbaiki istilahnya legalitas daripada produk nah jadi apa namanya setelah legalitasnya produk terpenuhi step berikutnya adalah memperbaiki saya saingnya jadi kita memang ada istilahnya ada pentahapan seperti itu jadi itu sejalan dengan idenya Pak Rudi sebetulnya nah untuk memperbaiki legalitas produk nah itu kita diberikan oleh badan poom poom sebetulnya poom untuk melihat gap nanti kalau Bapak Ibu berminat nanti saya bisa berikan poomnya itu poom maaf tapi karena itu menyangkut masalah dapur yaitu nanti saya japri tapi mungkin Bapak Ibu daftar dulu ke Mbak Malfina nanti ke Mbak Malfina nanti dari situ siapa saja yang ingin diberikan nanti saya berikan poomnya dari itu Bapak Ibu bisa lakukan statement bisa lihat gapnya nanti saya bantu kemudian kalau ingin ikut coaching klinik nanti saya kearahkan juga ke coaching klinik tapi kalau nggak mau ikut coaching klinik sudah yakin oh ini saya bisa selesaikan ini dalam waktu tiga bulan nggak apa-apa langsung aja daftar ke Balai POM eh sorry daftar ke IREC namanya jadi ada satu aplikasi di Badan POM namanya IREC nah itu jadi kita bisa daftar online untuk mendapatkan MB udah gampang kok Bapak Ibu sekarang udah bukan satu isu yang kalau dulu kan harus lewat pihak ketiga bayarnya kadang-kadang bisa puluhan juta kan sekarang udah lebih mudah kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu tambahan lagi Pak Eko tadi Bapak mengatakan pendaftaran MD bisa lewat online ya Pak iya online tapi untuk uji klinis untuk apa seperti apa ya Pak uji produk uji dan sebagainya itu tetap nanti didatangin oleh pihak dari Balai atau kalau tadi bilang Bapak apa ya Pak yang di kota itu Pak Lek Lek apa apa Pak tadi sebut Lek ya dikatangin oleh petugas dari loka atau Bale atau bagaimana Pak secara apa untuk pelaksanaannya gitu Pak meskipun kita pendaftaran lewat MD lewat bisa lewat online gitu loh Pak nanti untuk uji produk sebagainya bagaimana Pak jadi jadi waktu kita melakukan pendaftaran online melalui aplikasi IREC kita kan pertama kan harus daftarkan akun kita untuk kita mendaftarkan akun itu kita melampirkan sertifikat pemeriksaan sarana Balai dari mana Pak kita mendapatkan dari mana kita mendapatkan dari Balai jadi kita memang sebelum itu kita harus berkoordinasi dulu dengan Balai jadi kita minta ke Balai minta dilakukan audit audit terhadap sarana sarana produksi kita mereka sebutkan sebagai pemeriksaan sarana Balai PSD nah dalam proses audit itu nanti kita dikasih waktu Bu maksimal selama selama tiga bulan selama tiga bulan selama tiga bulan itu kita bisa memperbaiki nah kita bisa masuk Bu ke aplikasi IREC sebetulnya coaching klinik itu Bu dilakukan pada waktu proses audit itu Bu jadi waktu kita audit kemudian di situ ada gapnya dari gap itu nanti itu istilahnya dibenahi dengan dilakukannya coaching coaching klinik nah kemudian waktu kita melakukan pendaftaran di aplikasi IREC selain kita membawa apa namanya kom aplikasi PSD nah kalau produk kita termasuk resiko sedang atau tinggi kita mesti bawa hasil analisa lab item apa saja yang mau dilampirkan ada di tabelnya Bu jadi kadang-kadang kita kan kadang-kadang oh yang kita uji itu sebetulnya nggak dipesaratkan banyak UMKM yang seperti itu Bu sebenarnya dipesaratkan hanya 4 dia uji 10 10 item nah kan akhirnya jadi mahal jadi memang itu Bu waktu kita melakukan pendaftaran di aplikasi IREC kita harus melampirkan dua Bu melampirkan PSD dan kalau kita termasuk kategori sedang dan tinggi kita melampirkan hasil analisa lab oke Pak terima kasih Pak Eko ya terima kasih nah bukan kalau yang Bapak yang tadi dari Pekanbaru nah itu Pak Bapak datangnya ke balai POM yang ada di Pekanbaru ada lagi yang mau ditanyakan mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan Pak Eko bisa di wrap up untuk closing oh iya terima kasih jadi Bapak Ibu apa namanya legalitas daripada produk itu memang sesuatu yang wajib Bapak Ibu jadi produk itu kalau dari peraturan pemerintah memang harus memiliki izin edar izin edar apakah itu MD atau IATP nah saran saya kalau memang bisa langsung MD langsung aja Bu langsung aja ke MD nah kemudian memang kedua harus memiliki sertifikat halal itu memang sekarang diwajibkan halal tapi Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu punya sertifikat MD atau IRTP baru Bapak Ibu uruskan sertifikat halal karena itu akan lebih mudah karena fundamentalnya hampir sama kemudian memang untuk produk-produk tertentu harus memiliki namanya SNI tapi sebetulnya juga fundamentalnya sama jadi kalau Bapak Ibu sudah punya MD Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menguruskan halal lebih mudah untuk menguruskan SNI tapi tidak semua produk harus punya sertifikat SNI kemudian kalau nanti Bapak Ibu ingin dibantu kan Bapak Ibu harus tahu gap-nya harus tahu gap-nya Bapak Ibu harus lakukan self-assessment nanti kita bisa bantu dengan form form jadi Bapak Ibu tahu gap-nya tahu gap-nya kemudian nanti kita bantu juga untuk mengurangi gap-nya itu kemudian nanti kita bantu untuk diarahkan ke program dari coaching klinik karena sebetulnya Badan POM juga punya target untuk menaikkan jumlah NIE daripada pangan olahan jadi kan ada 1,6 juta kalau setiap UMKM misalkan punya 4 kan sebetulnya kan ada sekitar apa namanya 1,6 x 5 kan ada sekitar 9 atau 10 juta nomor izin eder yang harus ada sekarang baru ada 5.000 itu kan berarti kan harus ada effort yang luar biasa dan tadi kalau yang idenya Pak Rudy misalkan mau dikumpulkan ya monggo saja tapi saran saya dalam bentuk cluster misalkan cluster kopi misalkan cluster bahan baku yang kacang-kacangan nanti kita undang dari badan POM nanti kalau memang mau tempatnya dikadin monggo saja nanti kita bisa siapkan dulu kita pernah lakukan dulu kalau nggak salah itu ada sekitar 200 orang kita kita kumpulkan kita lakukan semacam kayak KIE kemudian kita analisa nah itu satu lagi kalau yang ingin berminat bisa menghubungi Mbak Malfina nanti kita follow up demikian Mastri demikian Bapak Ibu ya terima kasih Pak Eko ya untuk yang lain silahkan nanti bertanya lebih lanjut ke Mbak Malfina bisa lewat Facebook atau di walk atau di telegram terima kasih Pak Eko untuk waktunya terima kasih semuanya terima kasih selamat malam selamat malam semuanya salam sukses selalu dan sehat amin selamat malam selamat malam usahanya sukses dan terima kasih Ibu terima kasih jangan putus asa semangat terus semangat terus baik ya oke makasih Pak semuanya saya mohon izin undur diri oke Ibu oke selamat malam Pak malam selamat malam kasih adeek adeek selamat malam selamat malam